salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat zona lain news dimanapun anda berada kalau tadi sahabat zona kita sudah lihat bagaimana kemudian sisi seni humanis dan pelajaran yang berarti dari teman-teman di polres saborejua dengan mendesain pohon perayaan Natal dari barang bekas kali ini saya bersempatan untuk mewawancarai Bapak Wakapolres Saborejua Komisaris Polisi Novi Posu yang anda lihat di layar anda dan kemudian saya ingin bertanya perayaan Natal kali ini apa kata Bapak ya jadi perayaan Natal kali ini kita sebagai aparat yang khususnya Polres Saborejua selain dalam menghadapi situasi ini kita akan paham atau pengamanan untuk jalannya ibadah dalam rangka Natal dan Tahun Baru kita juga turut memeriahkan lewat hiasan-hiasan pohon Natal yang dari apa yang dari bahan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah lihat bahwa kita juga turut memeriahkan membuat pohon Natal ini dari bahan-bahan bekas yang kita berdayakan sehingga terbentuklah pohon-pohon Natal yang sudah dihias oleh anggota-anggota Polres Saraya bagian dari ramah lingkungan Pak ya iya bagian dari ramah lingkungan juga ini merupakan bagian untuk kita mendukung biar bisa terlihat suasana yang ada di Kabupaten Saborejua menarik tadi Pak saya sempat tanya-tanya sebentar ternyata yang mendesain pohon Natal ini justru dari denominasi lain atau dari agama lain juga benar Pak betul jadi kita di Polres Saraya ini kan anggota apa-apa pelajaran yang ingin Bapak berikan melalui live kami kali ini jadi pelajaran yang bisa kita ambil disini bahwa untuk me apa untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini itu bukan hanya milik dari satu golongan aja tapi kita disini ini bersama-sama antar umat beragama salin bahu membahu untuk menjaga keamanan ketertiban bisa terlihat dan tercermin lewat pembuatan dari pohon Natal tersebut gitu bahkan ada pohon Natal yang bisa kita lihat dari Polsek Sabu Timur itu bernuansa nuansanya Bali ya benar karena yang pembuatnya atau pencetus idenya itu salah satu anggota yang beragama Hindu yang berasal dari Bali oke pesan Bapak Wakap Polres untuk masyarakat Saborejua dalam perayaan Natal kali ini pesan saya sebagai Wakap Polres Saborejua yaitu mari kita gelorakan semangat Natal damai Natal salin bahu membahu menjaga keamanan ketertiban agar supaya dalam suasana Natal ini bisa berjalan dengan aman dan damai oke baik Pak saya mungkin kembali lagi pertanyaan saya sebelumnya dengan toleransi yang ada disini apa pesan Bapak sebagai memang aparat yang memang harus menjaga toleransi itu ya toleransi antar umat beragama itu sangat penting walaupun di Saborejua ini kita mayoritas yaitu umat Kristiania umat Nasrani namun tidak terlepas dari situ ada juga beberapa yang memeluk agama lain nah jiwa toleransi ini yang harus kita jaga kerukunan antar umat beragama dan khususnya kami dari Polres Sarai bukan saja berhenti disini dalam event ini jadi nanti kedepannya kami akan coba untuk meramu lagi baik di dalam suasana lebaran nanti kita akan buat dalam bentuk yang lain maupun nanti di acara-acara seperti keagaman Hindu jadi nanti akan kita hiasi disini dan itu akan mencerminkan toleransi umat beragama tadi katanya juga undang masyarakat untuk bisa hadir disini Pak jadi ini bukan hanya dikhususkan atau untuk dikonsumsi ke dalam tapi kami juga mengajak untuk masyarakat yang mau pengen ngambil gambar disini silahkan terbuka untuk umum bahkan kalau ada masyarakat ataupun dari gereja-gereja maupun instansi yang mau berpartisipat atau ikut memeriahkan silahkan kami bisa siapkan lahan di bawah untuk mau menghias atau merangkai mumpung perayaan umat beragama juga begitu akan ada yang mungkin lebih meriah atau seperti apa gitu ya jadi ini kali pertama kami buat terobosan mudah-mudahan sebelum satu tahun kemudian ya betul kalau bisa dibilang dan kami buat terobosan ini untuk apa untuk merangsang merangsang baik dari anggota sendiri maupun dari masyarakat sekitar agar supaya apa ke depannya ayo kita sama-sama meriahkan dalam rangka menyambut baik itu Natal dan Tahun Baru maupun Hari Raya Lebaran yang terdekat ini setelah Natal mungkin ada Pasca ada Lebaran jadi ayo gitu dan saat ini ayo ajakannya bagaimana Pak ayo apa ajakannya ayo mari sama-sama ikut berpartisipasi dengan kami gitu ada hadiah enggak ada kadang-kadang orang orang nanya ya hadiah dulu dong ada dong untuk hadiahnya jadi perlu diketahui kalau ini kita buat untuk internal yaitu kita perlombakan dan nanti pengumumannya itu pada tanggal 31 malam pas acara penutupan penutupan akhir tahun nanti disitu kita akan umumkan terus akan ada hadiah hiburan kecil-kecil lah apakah ini juga bagian dari sindiran maaf ya dalam tanda kutip bagian dari sindiran teman-teman di kepolisian untuk yang lain-lainnya saya tidak mau bicara lagi yang setelah sudah satu dasar warsa lebih tapi tidak pernah memberikan natal dengan cara seperti ini tidak tidak ide ini tercetus dari kita-kita karena kita bisa melihat sendiri posisi polres ini agak masuk ke dalam sehingga kalau kita tidak buat seperti ini nuansa natalnya itu tidak tergambar tidak kelihatan dan kemudian apakah ini juga bagian dari bapak-bapak disini ya selain itu yang tadi saya bilang ya kalau itu tidak ada oke selain itu apakah kemudian ini juga bagian dari keinginan bapak-bapak kepolisian untuk lebih mendekatkan kepolisian ke masyarakat bahwa kepolisian itu tidak se wow yang mereka betul jadi disini kan ada biasa dikenal oleh masyarakat itu polisi sebagai pelindung pengayong dan pelayan masyarakat nah ini bagian dari edukasi kami ke masyarakat bahwa polisi itu tidak setegang seperti masyarakat yang di ada dalam pikiran masyarakat iya betul seperti yang ada di dalam masyarakat karena pada apa pada saat sekarang ini sudah berbagai macam bentuk-bentuk edukasi maupun pelayanan polisi sudah melakukan banyak terobosan termasuk seperti Jumat curhat setiap hari Jumat kita mendekatkan diri ke masyarakat untuk mengataui persoalan-persoalan yang ada di masyarakat nah lewat momen natal tahun baru juga inilah bentuk kita untuk mempublikasikan dan untuk memeriahkan makanya kita mengajak masyarakat ayo silahkan kalau mau menikmati pohon natal yang ada di forest silahkan kita terbuka untuk umum jadi orang takut pak tidak jadi makanya lewat sosial media ini kita mengajak ayo masyarakat yang mau menikmati mau berfoto spot-spot yang ada di sini silahkan kita membuka diri bisa datang ke sini mulai dari jam 6 sampai jam 9 malam tentunya oke baik pak yang paling terakhir bapak waka polres yang saya mau minta pesan natal yang ingin anda sampaikan terhadap masyarakat Saburajua ya pesan natal yang mau saya sampaikan yaitu marilah kita menyambut natal tahun ini dengan suka cita dengan penuh kesederhanaan tidak terlepas yaitu dengan penuh ucapan syukur silahkan kita mau mengeksplorasi sebagaimana mungkin tapi jangan terlalu eforia dan mabuk-mabukan sehingga bisa terjadi ke arah gangguan kamtip mas oke baik terima kasih bapak salam selamat malam selamat malam dan demikian sahabat zona lain news dimanapun anda berada kembali saya perlihatkan untuk anda dan kembali seperti yang tadi disampaikan oleh bapak waka polres Saburajua bahwa masyarakat Saburajua boleh datang kesini untuk berfoto bersua foto atau apapun disini untuk meriahkan Natal bersama dengan polres Saburajua dan polres Saburajua tidak setegang yang teman-teman pikirkan demikian yang dapat saya laporkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh